Salam semuanya. Salam. Apa kabar hari ini? Buat biasa. Mari kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Sekarang kita mau memujimu berkatilah agar kita bisa memujimu dengan baik dan juga bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Mari kita menyanyi lagu Yesus, namamu termanis. Yesus, namamu yang termanis. Yesus, kau selalu dengar doaku. Oh Yesus, kau anggap bila ku jatuh. Kau termanis, namamu termanis. Yesus, kau selalu dengar doaku. Oh Yesus, kau anggap bila ku jatuhu. Kau termanis, namamu termanis. Yesus, namamu termanis. Yesus, kau selalu dengar doaku. Oh Yesus, kau anggap bila ku jatuh. Kau termanis, namamu termanis. Yesus, namamu termanis. Yesus, kau selalu dengar doaku. Oh Yesus, kau anggap bila ku jatuh. Kau termanis, namamu termanis. Yesus, namamu yang termanis. Yesus, kau selalu dengar doaku. Oh Yesus, kau anggap bila ku jatuh. Kau termanis, namamu termanis. Yesus, namamu yang termanis. Yesus, kau selalu dengar doaku. Oh Yesus, kau anggap bila ku jatuh. Kau termanis, namamu termanis. Kau termanis, namamu termanis. Kau termanis, namamu termanis. Temanis, namamu termanis. Teman-teman, ayo kita bangkit berdiri dan bilang kepada kanan dan kirimu. Yesus, pokok dan kita lancaranya. Yesus, pokok dan kita lancaranya. Tinggal di dalamnya, pastilah kau akan berbuah. Yesus, pokok dan kita lancaranya. Tinggal di dalamnya, pastilah kau akan berbuah. Yesus, pokok dan kita lancaranya. Tinggal di dalamnya, pastilah kau akan berbuah. Pastilah kau akan berbuah. Teman-teman, silahkan duduk. So, Jesus is the way maker. I worship you. 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 Working in this place. I worship you. I worship you. You are here. Walking in this place. I worship you. I worship you. You are here. Walking in this place. I worship you. Terima kasih telah menonton! 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 Saya mau tanya, ayat ini ya kitabnya dulu kitab apa? Kejadian ya, benar. Kejadian berapa? Ya betul, kejadian satu ayat? Nah benar, kejadian satu ayat 28, sama-sama baca yuk. Satu, dua, tiga. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi ayat hafalan minggu lalu panjang memang, tapi kalian harus ingat juga dong, kan ini harus ngefalin ya setiap minggu ya. Nanti ayat hafalan hari ini juga harus dihafalin minggu depan, supaya kalau Lawsa nyetanya kalian tahu. Hari ini kita melanjutkan, Lawsa kan boleh itu, Lawsa mau kasih tahu, biar ingatan kalian ingat lagi. Kita mau belajar tentang karakter conservation atau pengurus yang baik. Pengurus yang baik itu artinya apa sih? Ini kalian bisa lihat, apa arti karakter pengurus yang baik? Menjadi pengurus yang baik adalah apa? Menjadi pengurus yang baik atas apa yang saya miliki gitu ya. Siapa yang udah mulai praktekin? Ayo, ayo. Ryo, Ryo udah praktekin poin yang keberapa? Bagian yang mananya deh. Mengurus apa? Oh, mengurus benda miliknya. Ya betul. Siapa lagi yang udah mulai belajar untuk praktek? Setelah dengar Lawsa nyetanya ngajarin minggu lalu. Ada? Yang udah mulai nabung? Ada nggak? Oh, Kigen udah. Ryo juga. Udah ya? Jadi? Aaron udah? Udah praktekin? Oke, nabung Aaron, Jason Wilson udah ya? Iya, betul. Pinter-pinter. Bagus, bagus. Dipertahankan dan dilanjutkan ke poin yang lain. Karena masih ada poin yang lain. Bener ya? Bener ya? Lawsa minggu lalu ngajarinnya ada poin yang lain selain itu. Nah, kita seperti yang Lawsa bilang, kita mau belajar tentang karakter ini dari dunia fauna. Apa sih fauna? Ayo, yang sekolah tau lah. Fauna apa sih? Fauna itu apa? Ya bener, Jalvan. Itu pelajaran tentang hewan ya. Kalau nggak tau hewan binatang, nama lainnya. Tapi kita sebutnya hewan aja deh. Oke, jadi kita mau belajar tentang karakter ini di dalam dunia hewan, di dunia fauna. Nah, Lawsa mau minta kalian tebak kira-kira karakter apa sih? Binatang apa sih? Hewan apa sih yang mau kita pelajari hari ini? Iya, tuh udah ada namanya. Udah ada gambarnya, dia nangkring tuh di situ ya. Namanya koala ya. Bener ya? Ini koala ya? Bukan panda ya? Bukan ya? Koala ya? Tuh, dia lagi di pohon manjat bilang, Woy Wilson, Wilson, sini Wilson. Dia kayak manggil buat main tuh, nongol kepalanya. Jadi kita hari ini belajar, mau belajar dari seekor koala. Siapa yang udah pernah baca tentang koala? Di buku tentang ensiklopedia atau buku-buku hewan. Tentang koala atau siapa yang pernah lihat? Di mana? Di TV? Pernah lihat di sini? Iya bener. Pernah? Ada yang pernah lihat langsung enggak? Lawsa belum sih. Karena gini, karena ternyata kalau kalian baca, kalian pelajari koala ini termasuk hewan langka. Kalau hewan langka itu berarti cuma sedikit di dunia. Dan enggak ada di seluruh dunia. Ini tuh asalnya dari Australia. Dari Australia, dia tinggalnya di Australia, jauh. Jadi dia bule nih. Ini koala itu hewannya bule juga nih ternyata gitu kan. Karena dia asal dari Australia. Nah, koala ini, dia gerakannya itu enggak secepat binatang-binatang lain. Kura-kura ke homie deh kamu, kamu lihat kura-kura. Lawsa punya kura-kura. Lambat, dia cuman, apa sih namanya tuh? Nemplok di pohon. Dia enggak main, enggak bisa main. Dia enggak main-main juga. Dia beda sama monyet. Kalau monyet masih bergelantungan. Kalau koala dia diem aja gitu. Nah, koala ini. Boleh next, Lawsa? Nah, ini tuh. Dia, Lawsa kasih dia lagi minum boba. Panas ya. Dunia ini makin panas. Jadi dia lagi ada yang minum boba tuh. Jadi enggak cuma kalian doang. Dia juga pengen. Ya kan? Ada yang minum boba? Pulang-pulang dari sekolah minggu minta sama pami-maminya deh ya. Minta beliin boba ya. Oke? Nah, next Lawsa. Nah, Lawsa akan kasih tahu fakta-fakta tentang koala. Ya, tadi Lawsa sudah kasih tahu dia itu hewan. yang berasal dari Australia. Ya, dia hewan langka. Terus koala itu tidurnya 18 sampai 22 jam. Jadi lama banget dia tidurnya. Siapa yang tahu satu hari itu berapa jam sih? Ya, 24 jam. Dia tidur bisa 18 sampai 22 jam. Berarti dia bangunnya kira-kira 2 sampai 4 jam doang. Eh? Oh iya, 6 jam, 6 jam. 2 sampai 6 jam. Benar ya? Eh, iya bener-bener 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 bener-bener. Sorry, sorry. Lawsa nge-lag juga nih. Nah, 2 sampai 6 jam. Dia bangunnya tuh cuma 2 sampai 6 jam. Kalian di rumah, kira-kira tidurnya jam berapa sih? Berapa jam sih? Jam 12. Jam 12 baru tidur. Kalau tidur jam 12, emang sekolahnya terlambat enggak? Kalau libur ya. Kalau misalkan enggak libur, berapa jam? 8. 8. 10 jam. Nah, manusia itu normalnya tidur minimal 8 jam. 8 jam. Kalau kalian kan kadang-kadang waktu disuruh tidur, maunya main, disuruh bangun, maunya tidur. Ya enggak sih? Suka gitu enggak? Suka gitu enggak? Suka gitu ya? Masa sih enggak? Suka lah ya, kayak gitu ya. Disuruh tidur siang, enggak mau. Jadi koala itu tidurnya lebih lama dari kalian, dari kita semua. dia tidurnya itu lama banget di pohon. Karena dia punya apa tuh? Tangan sama kaki itu bisa pegang pohon lama. Tuhan ciptakan itu gitu. Jadi dia lama banget di pohon bisa tidur lama banget. Nah yang kedua, koala itu, dia ternyata punya kantong di perutnya. Siapa yang tahu? Iya dia kayak kanguru, dia punya kantong di perutnya. Jadi, tadi langsung udah kasih lihat dia gendong anak di sini kan. Itu kalau lagi main aja. Tapi kalau misalnya anaknya masih bayi, sampai 6 bulan itu ada di dalam perutnya mamanya. Bukan di dalam perutnya, tapi di kantongnya. Jadi, dia hewan langka, dia dari Australia, dia punya kantong, sama seperti kang, kangguru. Nah, berikutnya yang langsung mau kasih tahu adalah, makanan dia itu namanya daun, eukaliptus. Ya, daun. Eukaliptus. Nah, ternyata daun ini, coba, ternyata daun ini, daun yang beracun. Gitu. Ternyata daun ini tuh salah satu daun yang beracun. Itu makanya dia punya tenaga tuh habis buat makan, buat mecahin racun yang ada di daun itu. Makanya setelah dia makan nih, lama banget dia makan daun, eukaliptus ini, dia langsung habis tenaganya, karena dipakai untuk makan, untuk memecahkan, apa tuh namanya, racun di dalam daun eukaliptus itu. Gitu. Jadi, makanya setelah dia makan, tenaganya habis, capek, dia balik lagi ke pohonnya, ke tempatnya dia, ke rumahnya dia. Gitu. Makanya ada alasannya, kenapa dia tidurnya lama. Kalau kalian, gak ada alasan, tidurnya bisa lama segitu ya. Karena kita bukan koala. Ya, jadi yang mager-mageran. Apa? Gak boleh, gak boleh. Ini cuman emang, cuman koala doang yang makan. Gitu. Bisa makan yang lain, tapi ini makanan sumber utamanya, kayak misalnya kita. Kita makannya nasi. Kalau dikasih pasta, kurang, itu cuman ngeganjol. Iya kan? Iya kan? Kayak gitu kan? Kalau dikasih roti, itu cuman ngeganjol, belum makan namanya. Nah, itu dia termasuknya kayak gitu. Dia tuh makannya daun itu. Nah, itu dia makanya penyebab dia jadi tidur mulu. Karena dia udah kunyah, 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 capek tidur. Kalau kalian kan beda, kalian gak makan daun itu kan? Jadi gak ada alasan untuk kalian tidur lama. Jadi yang males gerak, gerak, gerak lah kalian. Mumpung masih kecil, masih muda, bisa olahraga. Kalau punya waktu olahraga, belajar. Untuk belajar, kalau ada waktu belajar juga. Nah, yang selanjutnya, kalau olahraga itu ternyata punya sidik jari. Siapa yang tahu sidik jari? Iya, fingerprint. Dia punya sidik jari kayak kita nih. Yang, kalian lihat gak? Kalau jari kalian tuh ada garis-garis. Nah, itu namanya kan sidik jari kan? Ternyata dia juga punya gitu. Faktanya, kalau olahraga juga punya. Kayak kita. Punya sidik jari. Nah, yang terakhir, kalian gak kelihatan ya? Kalau itu, apa? Mencukupkan diri dengan apa yang? Mereka punya. ini yang lausa mau kasih tahu kalian, untuk belajar. Coba, yang cowok-cowok, kalian bisa baca gak? Poin terakhir. Coba, baca. Nah, kita akan belajar karakter. karakter itu, dari koala itu adalah yang ini, yang terakhir. Mencukupkan diri dengan apa yang kita punya. Gitu ya. Dengan apa yang kita punya. Kenapa kalau ambil poin yang ini dari koala? Karena, ternyata koala gini. Kan dia hidupnya di pohon. Bener ya? Langsung tanya sekali lagi. Daun apa yang dia makan? Bukan. Bukan. Itu boba cuma gambar. Dia makan daun ekaliptus. Nah, ternyata, setelah dia makan, dia turun dari pohon. Dia cari makanannya. Setelah dia cari makanannya, dia kenyang, dia balik lagi ke pohon. Bener ya? Ya kan? Setelah dia balik lagi ke pohon, dia enggak turun lagi. Kalau di hutan itu ya, kalau di hutan itu, binatang, kan udah cuma koala ya. Kira-kira kalau di imajinasi kalian, binatang hutan itu apa aja sih? Iya, monyet terus? Singa, harimau. Macan, apa lagi? Orang hutan. Iya, iya, iya. Ada di berapa daerah? Burung juga. Iya, benar-benar. Burung, burung liar ya, burung pemakan daging. Anjing, anjing apa? Anjing hutan. Apa? Serigala. Benar. Jadi? Panda beda lagi. Ya oke. Jadi setelah dia makan, dia turun, kan dia lihat teman-temannya di hutan siap aja kan? Yang kalian sebutin tadi, ada singa, ada serigala, ada apa lagi? Burung, dan sebagainya. Mereka kan makannya beda-beda ya? Iya kan? Benar enggak? Kalau harimau itu makan apa sih? Daging ya. Kalau burung-burung itu makan apa sih? Ada yang makan daging, ada yang makan kacang-kacangan, ada yang makan buah. Benar ya? Nah, kita mau belajar mencukupkan diri dengan apa yang kita punya itu belajar dari koala. Dia setelah makan dan melihat temannya lagi, dia enggak pengen ambil makan temannya lagi. Jadi ketika dia turun, dia selesai, dia kenyang, dia balik ke tempatnya. Dia enggak lihat lagi temannya mau makan daging, mau makan buah, mau makan apa tuh, cacing-cacingan, dia enggak lihat lagi, dia enggak kepengen lagi. Tapi dia langsung balik ke tempatnya dan mencukupkan diri. Jadi koala enggak serakah. Kalau kita kan kadang-kadang gini, kita bawa makanan, misalkan kita punya makanan nasi goreng. Eh, teman kita kok makannya ayam goreng. Aku juga pengen ayam goreng. Bilang, Mami aku pengen ayam goreng. Seperti dia. Padahal kita punya nasi goreng. Ya kan? Teman kita punya sepatu baru, kita punya sepatu juga, tapi masih bagus nih. Kita lihat, waduh, papi iya pengen. Papi aku juga pengen sepatu baru, soalnya dia beli sepatu baru. Masa aku enggak? Nah, itu namanya mencukupkan diri enggak kira-kira menurut kalian? Enggak ya. Padahal sepatu kalian masih bagus, misalkan. Kalian masih punya makanan sendiri. Tapi kadang-kadang, suka gitu enggak? Ngaku. Ayo. Suka gitu enggak? Suka ngelihat barang orang lain, ih pengen gitu. Suka enggak? Tasnya lebih bagus. Ih lebih lucu ah. Bilang, papa aku mau tas. Tas enggak apa-apa. Tapi kalau masih punya, masih dipakai, masih bagus, enggak perlu beli yang baru. Iya kan? Pakai tas yang sekarang aja. Kalau udah rusak, enggak kepakai, baru beli baru. Gitu. Jadi, kalian belajar dari koala adalah mencukupkan di, mencukupkan diri ya. Sekali lagi, kalau semua dengar, coba baca di poin yang terakhir. Ayo baca semuanya di poin terakhir yang merah. Siap belajar mencukupkan diri? Siap. Kalau melihat makanan teman lebih enak, bersyukur sama apa yang kita punya, mau? Mau. Kalau melihat barang teman lebih bagus, kita mau bersyukur atas apa yang kita punya, mau? Mau ya? Belajar mencukupkan diri apa yang kita punya. Ya, betul ya. Oke, sekarang Lawse mau kasih ayat hafalan deh buat minggu depan. Ayat hafalannya enggak sepanjang tadi, berarti kalau kalian alasannya enggak hafal karena panjang, Lawse udah kasih yang pendek. Kalau sampai ada alasan juga, wah gimana nih Lawse nih? Enggak dapat poin aja semua nih kayaknya nih. Aduh, ada aja nih alasannya ya. Ini Lawse kasih yang lebih pendek, kalau misalnya ada yang enggak hafal juga, waduh, gimana nih? Ini masih pendek dong. Ya, kita baca bareng-bareng ya. Filipi 4 ayat 1 bunyinya, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala, segala keadaan. Oh, tadi lo sebelah berapa ya? Oh maaf, 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 maaf. Filipi 4 ayat 11, satunya 2 jadi 11 ya, ya lupa-lupa. Ya, jadi kayak gitu ya, kita harus belajar minggu ini untuk mempraktekkan diri, mencukupkan di? Diri. Oke, siap untuk mencukupkan diri? Siap. Oke, mari kita berdoa, kita berdoa dulu sebelumnya. Ayo sikap doanya gimana? Kita berdoa, Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk hari ini, kami bisa datang untuk sekolah minggu, kami bisa menguji Tuhan, bisa menyembah Tuhan. Bahkan kami sudah belajar dari seekor koala untuk bagaimana supaya kami bisa mencukupkan diri dengan apa yang kami punya. Ajar setiap kami Tuhan, anak-anak Tuhan di tempat ini, supaya hidup kami tidak menjadi pribadi yang boros, tidak menjadi pribadi yang iri dengan apa yang orang lain punya, tapi kami belajar untuk mencukupkan diri apa yang kami punya juga Tuhan, supaya nama Tuhan juga dipermuliakan lewat setiap perbuatan dan tindakan kami juga Tuhan. Terima kasih berkati anak-anak Sunday School hari ini, Tuhan yang menolong mereka di dalam sekolahnya, dalam apapun itu Tuhan kesehatan, keluarnya Tuhan yang berkati semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang sudah mendengar firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Tuhan berkati. Oke, anak-anak tadi sudah berdoa, tutup firman, bagaimana firman Tuhannya hari ini? Bagus enggak? Iya, kita jadi belajar tentang hewan koala. Nah, anak-anak yang di rumah juga jangan lupa ya, firman Tuhannya untuk selalu diingat, kita belajar mencukupkan diri. Iya, nah saatnya untuk persembahan. lause undang, Tigen untuk maju ke depan, untuk pimpin kita dalam doa persembahan. Yang di rumah juga boleh berdoa ya, oke. Nah, sekarang Tigen yang tinggi. Teman-teman, bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Sekarang kita mau persembahan. Berkatilah kita dan keluarga kami. Berkati tangan-tangan kami yang sudah memberikan uang persembahan. Di dalam nama Yesus, kita berdoa. Amin. Oke, terima kasih Tigen. Nah, yang di rumah mungkin boleh kasih persembahannya lewat QR Code ya. Nah, yang di sini sudah diedarkan melalui Tigen. Nah, sambil Tigen menginggarkan persembahannya, kita mau dengarkan pengumuman ya, sedikit saja. Minggu depan, kita masih ada tatap muka. dan juga ada Zoom juga ya. Nah, kalau ada tatap muka, nah sekarang yang masih di rumah ya, minggu depan boleh datang ya ke gereja Exodus untuk Sunday School. Setiap jam 10. Nah, kalau mau ikut Zoom juga tidak apa-apa. Misalnya, badan saya kurang enak lause, saya lagi flu. Ya, boleh, nanti ikut Zoom jam 3 sore ya. Tapi, hanya minggu depan saja Zoom-nya. Ya, nah oke. Itu saja pengumumannya dari lause. Apakah sudah persembahannya? Oke, nah ibadah kita sepertinya tadi sudah nyanyi-nyanyi, sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Waktunya kita untuk berdoa dulu ya, menutup hari ini. semuanya boleh dong lipat tangan dan tutup matanya. Kita berdoa bersama mengucap syukur. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa dan kami juga boleh menyembah dan memuji Engkau lebih lagi. Tuhan, kami juga sudah berikan persembahan yang terbaik bagimu. Tuhan, kami rindu untuk belajar seperti koala untuk mencukupkan diri kami setiap harinya agar kami tidak selalu boros dalam menggunakan mungkin barang-barang kami ataupun yang lainnya. Tuhan, berikan hikmat atas setiap anak-anakmu hari ini. Terima kasih Tuhan, kami ingin menutup hari ini dengan kasih karunia yang daripadamu Tuhan agar kami pulang dari tempat ini juga boleh dengan selamat dan berkati juga anak-anak yang di rumah yang sudah menonton biarlah sukacita daripadamu Tuhan akan melimpah bagi setiap mereka. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah berdoa mari sama-sama katakan Amin. Oke. Nah, ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa nanti lagi. Yuk, lihat kamera yang di sana. Bye-bye-bye-bye sama teman yang di rumah. Dadah. Tuhan Yesus berkati. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.